5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Perhatikan gambar berikut ini Apa yang sedang dilakukan Benny, Edo dan teman-temannya ya Ya mereka sedang belajar menendang bola Lalu ada juga yang belajar menangkap tendangan bola dari temannya Hari ini semua anak bergembira Mereka diajak pak guru bermain bola Pak guru membagi siswa menjadi dua kelompok Kelompok putra dan kelompok putri Setiap kelompok memiliki jumlah anggota sama Masing-masing kelompok berlomba, bermain, menendang, menangkap, dan melempar bola Mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya Sebelum bermain semua siswa melakukan pemanasan Gerakan pemanasan dilakukan dari kepala sampai kaki Adik-adik kita bisa melakukan berbagai macam gerakan menggunakan bola Seperti menendang, menangkap, dan melempar Nah kalau kalian bermain secara kelompok Kalian harus bekerja sama supaya kelompok kalian menang Adik-adik ingat ya sebelum berolahraga Kalian harus melakukan pemanasan Nah pemanasan ini mempunyai tujuan Supaya mempersiapkan otot-otot kita sebelum berolahraga adik-adik Selain itu pemanasan itu juga bermanfaat Supaya nanti pada waktu olahraga kita tidak mengalami cedera Jadi kalian harus melakukan pemanasan sebelum berolahraga Pilihlah kata berikut yang memiliki arti yang sama Lalu berilah tanda centang pada jawaban yang tepat Nah disini ada lima kalimat Lima kata adik-adik Nah dalam satu kata itu ada arti yang sama Misalnya menolong Apakah sama artinya dengan memilih, meminjam, atau membantu Nah menolong itu sama artinya dengan kata membantu Aku membantu ibu, aku menolong ibu Jadi memiliki arti yang sama Lalu yang kedua ada kata kelompok Nah kelompok itu arti yang sama apa ya Katanya ya apakah tim, teman, atau saudara Aku satu kelompok dalam bermain sepak bola Misalnya Berarti kata yang sama artinya adalah yang mana adik-adik Ya tim Nah aku tim dalam sepak bola Berikutnya ada kata gembira Kira-kira kata yang artinya sama dengan gembira adalah Apakah tertawa, senang, atau luar biasa Ya bagus adik-adik Gembira itu artinya sama dengan senang Aku gembira mendapat oleh-oleh dari ayah Aku senang mendapat oleh-oleh dari ayah Lalu kata yang keempat adalah putra Apakah sama artinya dengan putri, anak laki-laki, atau anak kandung Ya putra itu memiliki arti yang sama dengan kata anak laki-laki Lalu kompak nih adik-adik Nah apa ya Kata yang sama dengan kompak Nah bahagia, sedih, atau rukun Ya kompak itu artinya sama dengan rukun Gampang ya adik-adik Jadi kalian bisa mengetahui kata yang memiliki arti yang sama Dalam permainan itu Pak guru membagi siswa menjadi dua kelompok ya Beberapa kelompok putra dan beberapa kelompok putri Jenis kelamin manusia itu ada dua adik-adik Ada putra, ada putri Ada cowok, ada cewek Ada laki-laki, ada perempuan Sama adik-adik Kalau putra itu bisa laki-laki, bisa cowok ya Lalu kalau putri itu bisa cewek, bisa wanita, bisa perempuan Nah perhatikan gambar ini adik-adik Ini adalah gambar Edo bersama teman-temannya Ya coba kalian tunjukkan mana yang berjenis kelamin laki-laki Ya ini satu, dua, tiga Lalu yang berjenis kelamin perempuan Ya ini ya Ada Meli, ada Dayu, ada Lani, ada Siti Itu berjenis kelamin perempuan Sedangkan Edo, Beni, Udin itu berjenis kelamin laki-laki Adik-adik coba kalian sebutkan teman kalian yang termasuk laki-laki dan perempuan Kalian bisa menuliskannya di buku tulis kalian ya Kalian kelompokkan siapa nama teman kalian yang laki-laki Dan siapa saja teman kalian yang perempuan Lalu disini kita tahu bahwa jenis kelamin kita dengan teman satu kelas itu ada yang berbeda ya Ada yang laki-laki, ada yang perempuan Hal yang tidak boleh dilakukan oleh siswa laki-laki pada siswa perempuan atau sebaliknya adalah sebagai berikut adik-adik Nah jadi kalian harus mengetahui kalian itu berbeda jenis kelamin Ada hal yang tidak boleh dilakukan kepada teman kita yang berbeda jenis kelamin Yang pertama contohnya tidak boleh memeluk Lalu tidak boleh mencium ya adik-adik ya Tidak boleh memegang bagian dada Tidak boleh memegang alat kelamin Itu adalah contoh hal yang tidak boleh dilakukan kita kepada orang lain yang berbeda jenis kelamin Nah kalian di kelas 1 sudah belajar bagian mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain Jadi kalian harus saling menghargai walaupun kalian berbeda jenis kelamin Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3 subtema 4 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih